Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel Arga Diwanto, channel yang berisi tutorial desain masih bersama saya Arga dalam video pembelajaran software 3D Blender nah pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menambah vertex pada objek 3D Blender ada beberapa cara, yaitu ada 4 cara dalam membuat atau menambahkan vertex pada objek di 3D Blender langsung saja kita menggunakan objek cube yang ada kita klik saja, lalu kita jangan lupa masuk ke edit mode dengan menekan tombol tab pada keyboard lalu kita klik kanan lalu pilih subdivide ini adalah cara pertama, maka kita akan memiliki 1 potongan atau potongan tambahan dan kita bisa menekan pada kolom di bawah ini untuk menambahkan number of cutsnya atau jumlah potongan yang kita mau, misalkan kita tambah 2 maka potongan pada sumbu vertikal dan horizontalnya akan bertambah sesuai jumlah yang kita input di kolom ini kita catat dulu ya tadi adalah cara pertama yaitu menggunakan sub di provide yaitu klik kanan klik kanan kita akan menambah jumlah potongan sehingga kita memiliki vertis tambahan pada pada objek modal yang kita punya jadi begini ya oke itu adalah cara pertama lalu kita masuk ke cara kedua kita andu dulu ya cara kedua adalah potong tengah yaitu kita klik lagi objek, jangan lupa kita masuk ke edit mode dengan menekan tombol tab pada keyboard lalu kita menekan shortcut ctrl R langsung aja ke tengah dan kita juga bisa mengarahkan mau ke atas atau ke bawah potongannya atau kita ulang ya kita ctrl R lalu kita tekan spasi atau enter spasi maka potongan tersebut pas pada tengah pada objek cube ini kita juga bisa menggesernya itulah cara kedua yaitu potong tengah dengan cara kita menekan ctrl plus R yaitu cara kedua lalu cara ketiga yaitu dengan cara duplikat kita masuk ke objek mode lalu kita kembali ke edit mode dengan menekan tombol tab lalu kita pilih vertex mana yang mau kita duplikat misalkan kita pilih bagian bawah lalu kita menekan shift D lalu saya tambahkan subuh yang saya mau saya menambahkan subuh Y langsung aja tarik atau subuh Z kita bisa tentukan misalkan kita subuh Z lalu di klik maka vertex tambahan akan kita dapatkan terutama pada bagian luar objek dan kita bisa menyambungkannya dengan menekan kita seleksi dulu ya lalu kita menekan tombol F pada keyboard untuk menyambungkan vertex tersebut kita catat jangan lupa caranya adalah duplicate duplicate menekan menekan save D inilah cara ketiga lalu cara keempat adalah kita menambahkan vertex kita seleksi dulu sorry kita seleksi vertex yang kita mau lalu kita ingin menambahkan vertex ke titik yang kita mau bebas ya dengan menekan control klik kanan pada mouse lalu kita akan mendapatkan tambahan atau kita ulang ya kita tambahkan atas dulu saya menekan ada petik lalu saya pilih top atau kita tambah tambah ke depan saya menekan tanda petik 1 tadi di samping eh sorry saya menekan tanda petik 1 di samping angka 1 pada keyboard letaknya di kiri atas lalu saya pilih front saya menekan control klik saya menekan control klik lagi sorry control klik kanan ya kita akan mendapatkan vertex tambahan dengan tempat yang kita mau control klik kanan control klik kanan maka kita akan mendapatkan vertex tambahan pada objek model 3D yang kita punya jangan lupa dicatat ini adalah add vertice atau vertex caranya adalah l control plus klik klik kanan jangan lupa dicatat agar tidak lupa inilah empat cara pada 3D Blender untuk menambahkan vertex tambahan demikian video tutorial kali ini jangan lupa like video ini atau subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat terima kasih selamat jumpa kembali di video tutorial berikutnya saya Arga Diwanto mencapkan selamat belajar tidak berbeda jangan lupa dicatat agar hal yang kita pelajari tidak lupa sehingga kita bisa membuka kembali catatan yang sudah kita buat tadi oke terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati